Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saudara sekalian Malam ini saya hadir kembali untuk membawakan beberapa hal Kurang lebih satu hal sih sebetulnya ya Tapi mencakup dua prinsip dasar Jadi mungkin Anda pernah melihat Saudara Anda Mungkin Anda pernah melihat ya Saudara atau mungkin kenalan Anda Relasi Anda Anda pernah mendengar resep sukses Saya atur dulu Saya lanjut Jadi mungkin Anda pernah melihat Saudara, teman, kerabat yang kehidupannya jauh lebih mapan Daripada orang lain Tentunya setiap orang pasti punya resep sukses masing-masing Setiap orang pasti punya resep sukses masing-masing Nah, saya dulu waktu masih penghasilan saya masih kecil Bahkan waktu itu tidak ada penghasilan ya Sebelum nikah Saya pernah ikut orang gitu ya Saya pernah ikut orang Jadi karyawan juga enggak Tapi bisnis sama dia juga enggak Jadi ada seorang pengusaha besar yang Yang senang dengan cara kerja saya Akhirnya Ngajak saya untuk ikut kemana-mana Jadi ceritanya begitu Istilahnya jadi kacongnya lah gitu ya Saya membawain laptop dia Ikut kemana pun dia pergi Ketemu relasi-relasi dia Dan yang paling menonjol adalah Saya banyak sekali belajar Tentang hal apa sih sebetulnya Yang menentukan orang itu bisa sukses Atau tidak sukses gitu ya Jadi saya melihat banyak sekali Saya kenal dengan banyak sekali orang Dan dari situ saya melihat sesuatu Sebetulnya banyak dari teman-teman ini yang Yang awalnya juga hidupnya susah Terus kemudian melejit ya Dan bidangnya macam-macam gitu Ada yang pengusaha Ada yang punya perusahaan Ada yang pengacara sukses Ada yang Bentar ada tamu kayaknya Ada pengacara sukses Ada dokter sukses Ada politisi sukses Macam-macam ya Banyak sekali saya melihat Ada orang sukses Dan ternyata orang sukses ini Punya ciri-ciri Ya itu yang saya pelajari Terus kemudian saya juga melihat Teman-teman sekolah saya Teman kuliah Ada juga Kenalan-kenalan saya Yang hidupnya tidak pernah berubah Gitu Ternyata mereka juga punya kesamaan Kali ini saya akan menyoroti Dua kesamaan saja Saya akan menyoroti dua kesamaan Jadi orang sukses sama tidak sukses Itu punya kesamaan Yang sukses sama orang sukses Itu mereka punya kesamaan Saya lihat Yang tidak sukses juga mereka punya kesamaan Apa kesamaan yang paling menonjol Yang akan saya ceritakan pada malam hari ini Nah Apa dua hal ini Saya minta Anda untuk klik bagikan Dan klik love Ya saya minta Anda untuk klik bagikan Dan klik love Ya Selamat datang semuanya Wah ada penghafan ini Halo bro Apa kabar Dari Taiwan hadir Semoga berkah ya materi pada malam hari ini Materinya simple Saya akan jelaskan agak sedikit mendetail Supaya teman-teman bisa memahami dengan baik Karena hal simple itu kadang-kadang Kalau kita tidak meresap Tidak bisa meresapi Maka Yang terjadi adalah Apa Salah kabar Wah mungkin ini saya tutup aja ya Kelihatan nih Facebook ads Baru setting Saya tutup aja Senang nanti Anda kalau Lihat Rahasia saya Oke ya Jadi orang sukses sama nggak sukses itu Punya Ciri khas Oke Dan ciri khasnya apa Yuk Yuk klik Nganuh Klik love lagi Dan bagikan Supaya lebih banyak di Indonesia yang sukses Ya Saya senang banget kalau lihat banyak orang sukses Nah Apa rahasianya Rahasianya ada dua Ya Rahasia yang pertama adalah Waktu Ya Rahasia yang pertama adalah waktu Rahasia yang kedua adalah Uang Jadi saudara sekalian Dua ini adalah hal penting Ya dua ini adalah hal penting Yang harus kita kelola sebaik mungkin Semua orang punya uang Semua orang juga punya waktu Semua sama Tapi Ciri khas orang yang tidak sukses Mereka selalu buang uang Mereka selalu buang waktu Orang yang sukses Mereka tidak buang uang Mereka tidak buang waktu Bahkan mereka menumbuhkan uang Dan Mereka memiliki banyak waktu Nah Bagaimana ini Penjabarannya Jadi resepnya tadi tahu ya Uang Dan Waktu Ya Anda bisa ngatur uang Anda bisa ngatur waktu Apapun profesi Anda Anda sukses Ya Apapun profesi Anda Ya Saya cuma jualan cilot mas Ya Jualan cilok Saya jualan cireng mas Saya cuma jualan pakaian mas Saya cuma Cuma Dropshipper mas misalnya Jangan bilang Cuma dropshipper Gitu Semua hal Ya Selama Anda bisa atur waktu Anda Dan atur uang Anda Maka Anda sukses Ciri khas Karyawan yang berprestasi Dengan karyawan yang tidak berprestasi adalah Mereka tidak bisa mengatur waktunya Yang tidak berprestasi Yang berprestasi Pasti Bisa mengatur waktunya dengan baik Jadi Kalau waktu dan uang ini Dikelola dengan baik Ciri-ciri Sesuatu yang dikelola dengan baik itu apa Dicatat Direncanakan Dicatat penggunaannya Ya Supaya efektif dan efisien Jadi selama Anda bisa menggunakan Waktu dan uang Itu Secara efektif dan efisien Maka Anda akan Bisa lebih sukses Daripada hari ini Nah Saya mau Tanya sama Anda semua Yang nonton tayangan ini Menurut Anda Waktu dan uang itu Mana yang lebih berharga Menurut Anda Waktu dan uang Ya Antara waktu Dan uang Itu mana yang lebih berharga Yuk silahkan jawab Waktu sama uang Itu lebih Lebih penting mana Lebih berharga mana Waktu sama uang Ya tadi kan Hal-hal yang penting itu Untuk sukseskan Waktu dan uang Nah Antara waktu dan uang Mana yang lebih berharga Mana yang harus lebih Diprioritaskan Yuk silahkan Minta pendapatnya Ya Nanti saya akan bahas ini Mudah-mudahan Anda Jadi orang yang Ini ya Yes Ini ada yang bicara Waktu lebih berharga Oke Ada lagi Pendapat lain mungkin Atau pendapat sama Yuk silahkan komen Silahkan komen Waktu lebih berharga Ya Waktu Oke Ya Nah Saudara sekalian Siapa yang di dunia ini Lahir gak punya waktu Kalau orang gak punya waktu Dia begitu lahir langsung mati Maka waktunya habis Kita semua punya waktu Sampai umur kita Habis Semua kita punya Waktu Nah Kenapa tidak banyak orang yang Yang sukses Tidak banyak orang yang sukses Orang sukses itu Cuman sedikit jumlahnya Sangat-sangat sedikit Gitu Dan saya harap Meskipun sedikit ini adalah Dari Anda yang nonton tayangan ini Gitu ya Mudah-mudahan orang-orang sukses ini Adalah Anda yang nonton tayangan ini Ya Kalau Anda suka Klik love lagi Oke Orang yang sukses Itu ciri-cirinya Simple sekali Dulunya juga gak sukses Kenapa bisa sukses Karena dia manage waktunya Sebaik mungkin Ya Kalau memang waktu lebih berharga Pada saat Gini Sekarang orang Saya sering protes Di grup-grup saya sendiri Sering banget protes Banyak orang yang komen gini Beberapa kali yang gak tau ya Grup kok sepi ya Gitu Grup kok sepi ya Gitu Ini adalah ciri-ciri Orang yang gak sukses Kenapa Karena dia memantengin grup itu Buang-buang waktu Dan itu seharian Full Dipantengin terus grupnya Ya Saya gak tau kenapa Gitu Mungkin dia gak ada kerjaan Terus bingung Dia memantengin grup gini Gitu Dan grupnya mungkin ada banyak sekali Gitu Grup saya sangat-sangat banyak Bapak Ibu Dan saya hampir gak punya waktu Untuk satu persatu Ngeliatin gitu Makanya saya live streaming gini Paling baca sekilas Kalau di tag ya Saya baca sekilas Dan gak saya jawab Kemudian saya langsung aktif disini Kenapa Karena waktu saya Sangat berharga sekali Buat saya Gitu ya Saya seringkali menolak tamu Bukan saya jahat Bukan karena saya sombong Tidak Tetapi kalau Kalau ada orang yang Mau konsultasi Kamis malam Dan pada saat saya Siap untuk Melayani konsultasi di rumah Kamis malam Itu pun ada yang ngatur Ya Asisten saya Selalu ngatur Nyatetin Yang mau datang Namanya siapa Asalnya dari mana Ya Dia punya waktu Dari jam berapa Sampai jam berapa Diatur waktunya Supaya kita tidak Tidak terlalu berlebihan Untuk Untuk Apa namanya Membuang waktu Saya dulu Terima konsultasi Via telepon Free Tapi sudah gak lagi Kenapa Karena waktu saya habis Gitu Anda bayangin Jelasin orang Supaya dia mau jual Mobilnya saja Oke Karena utang dia adalah Utang leseng Dan mobilnya Gak kepake Gitu Ya Mobilnya itu Cuman kepake Untuk belanja Ngantar sekolah Pergi ke kantor Yang mana Dia pake motor Atau naik kendaraan Umum aja bisa Dan dia Dalam satu bulan itu Minus keuangannya Mobilnya juga Hampir digadaikan Gara-gara itu Kemudian saya meyakinkan Dia untuk menjual Mobilnya itu Dua jam Satu orang Anda bayangkan Kalau satu hari Ada sepuluh orang Yang telepon saya Saya menghabiskan Dua puluh jam Gitu Jadi banyak telepon Tangtung-tangtung Ya Kerangkering-kerangkering Akhirnya gak saya angkat Ya Waktu saya tersita disitu Akhirnya terus Kemudian Senin malam Sudah Saya inikan Kadang-kadang Saya bikin seminar Atau live streaming Gini tanya jawab Saya layani Gitu Waktu sangat-sangat Berharga Ya Jadi pada saat Orang tidak bisa Menghargai waktunya Dia tidak menghargai Waktu orang lain Ya maka Dia fail Gagal Ya Orang sukses adalah Orang yang bisa Memanfaatkan waktunya Nah itu yang pertama Waktu tidak bisa kembali Uang bisa dicari Anda bisa cari uang Kita ngamen aja di jalan Dapat uang Tapi waktu Kita gak bisa kembali Ya sampai sini paham Anda ya Dan Ciri khas dari pengusaha yang sukses Dia punya karyawan Dia bisa memanfaatkan Waktu karyawannya Se efektif mungkin Pada saat Saya kebagian produksi Ini satu contoh Saya kebagian produksi Saya lihat alat-alat itu Satu persatu Sama tim Lihat satu persatu Dihitung waktunya Pengerjaan untuk satu barang ini Berapa lama Untuk ini berapa lama Untuk ini berapa lama Apa yang kurang Lokasinya didekatkan Listriknya dirapikan Supaya apa Supaya orang bisa bekerja Memanfaatkan waktunya itu Dengan baik Ya kalau waktunya dengan baik Dia bisa menghasilkan produk yang lebih banyak Dia menghasilkan produk yang lebih banyak Maka Kos produksi satu Produknya akan lebih murah Kos satu lebih murah Maka keuntungan marginnya lebih tinggi Keuntungan marginnya lebih tinggi Uangnya saya dapat lebih banyak Hanya melihat hal-hal kecil Dari penghematan waktu Nah Waktu Anda sendiri Waktu kita pribadi Punya tidak Anda agenda jadwal Kayak anak sekolah itu ya Jadwal besok Ya apa yang itu Nah itu kan waktu Pemanfaatnya seperti apa Nah kalau Anda tidak bisa memanfaatkan Waktu Anda Jangan harap Anda bisa sukses Nah sekarang apa hal yang membuang waktu Anda Ya Banyak orang lihat Instagram Nonton beranda Nonton TikTok Ya Mak nyinyir Apa Lambeturah Ya terus dia berharap sukses Ya ketika nonton video seperti ini Kepanjangan Dia Waduh Bertele-tele mas Terlalu panjang Ya nggak masuk Kenapa Kebanyakan nonton TikTok itu Jadi Ini Terutama teman-teman YouTube ini Waduh mas videonya Kepanjangan gitu Yang bilang videonya kepanjangan Ini mesti kebanyakan nonton TikTok lah Atau mungkin bigo Saya nggak tahu Dia terlalu banyak Membuang waktunya Untuk sesuatu yang Yang Apa Refreshing mata terus Gitu ya Jadi Apalagi yang membuang waktu Ini mohon maaf nih Nonton TV Gitu Ya Nonton TV Banyak sekali orang Tidak pernah set goal Dalam hidupnya Banyak sekali orang Orang hari ini Mau ngapain Tujuannya apa Pencapaian saya Harus bagaimana Itu tidak pernah disetting Harian Mingguan Itu nggak pernah disetting Ya Tapi jantel Piala dunia Apal Gitu Bahkan dia bisa tidur dulu Ya Nanti mau nonton Piala dunia Nggak masuk akal Gitu Menurut saya nggak masuk akal Ya Meskipun Anda senang bola Gitu Ya Saya juga senang musik Bapak Ibu Ya Saya punya kesenangan Saya punya hobi sendiri Tapi Setelah goal-goal saya tercapai Baru saya mau lihat itu Ya Nah banyak orang ini pulang kerja Pulang kuliah Nonton TV Gitu Jual aja TV Nantinya Belikan emas Bertumbuh Saya gitu Kalau ngingetin Punya TV Punya Jual aja Gitu Anda nggak usah langganan Ya Nggak ada tontonan Terus ngapain Mas Harli Ya Buka Youtube Lihat ilmu-ilmu semacam ini Atau Mentor-mentor lain Kan banyak banget Ngasih ilmu gratis Youtube itu luar biasa Loh Ya Banyak sekali Saya pun belajarnya dari Youtube Grand Cardone Tai Lopez Siapa lagi Banyak sekali Orang-orang luar Ya Saya belajar banyak Dari mereka Ya Pemanfaatan waktu Mereka punya ciri kas Tak amati orang-orang ini gimana sih Oh ciri kasnya itu satu Mereka manfaatkan waktu itu Sebaik mungkin Ya Oke Kenapa pengusaha itu pakai karyawan Karena tidak mau Hal-hal yang Contoh misalnya Melayani customer Atau menjawabin chat Ya Anda bayangkan Kalau saya harus chatting Ini ratusan chat setiap hari Habis waktu saya Gitu Ya Habis waktu saya Saya nggak bisa mikir Visi dari usaha-usaha saya Ya Seperti itu Nah ini Pak Roman Tiga tahun nggak lihat TV Pak gimana rasanya Pak Tiga tahun nggak lihat TV Saya bertahun-tahun nggak lihat TV Kalian nggak bisa tidur aja Baru Nonton itu pun Discord V Channel Kalau nggak Discord V Channel Paling sing hewan-hewan gitu Yang nggak masuk ke otak saya Gitu Ya supaya nonton gini Ngantuk Lihat Lihat ada badak cula satu Gitu ya Lihat Lihat monyet Lihat apa Ya Supaya bisa tidur Kadang-kadang Saya masih nonton TV Tapi Saya nggak pernah nonton berita Ngikutin berita Juga bikin emosi kan Anda jadi menghujat Orang yang tidak Anda kenal Sama sekali Nah Oke Jadi Apa hal yang membuang waktu TV Terus kemudian Instagram Nontonin yang semacam itu Itu sangat-sangat buang waktu Ya jangan buang waktu Anda Sedetik pun Karena sedetik Anda buang Nggak akan bisa kembali Gitu Ya Oke Siapapun bisa manage waktunya Cepat atau lambat Dia akan sukses Berprestasi pastilah Ya pasti Kalau Anda berprestasi Pasti Anda berprestasi Siapapun Anda Anda olahragawan Anda manage waktu Anda Dengan tepat Untuk latihan Untuk sesuatu yang produktif Mengasah skill Anda Ya Anda pasti sukses Gitu Pasti Anda berprestasi Anda misalnya seorang Apa Penjual online Anda Waktunya Bisa Anda atur Sedemikian rupa Sehingga Anda punya waktu Untuk belajar promosi Sehingga Anda bisa Bisa nyoba promosi A Promosi B Ini nggak jalan Ganti lagi yang lainnya Itu kan perlu waktu Semuanya Dan banyak sekali teman-teman Yang bekerja Terus ngomong sama saya Mas Arli Saya pengen sukses Tapi saya sudah Nggak punya waktu Semua orang punya waktu Oke Semua orang punya waktu Yang dia tidak punya Adalah prioritas Bisa banyak belajar sini ya Tentang waktu ya Saya akan ngomong agak panjang Ini waktu Karena penting sekali Waktu jauh lebih Berharga daripada uang Gitu Saya sering Mengeluarkan uang Hanya untuk membeli waktu orang Gitu Sering banget saya Gitu Daripada waktu Saya tersita untuk mikirin A, B, C, D Lebih baik saya bayar Berapa harganya saya bayar Ya Supaya bisa Lebih ini TV-nya isinya Kajian murotal Mas bisa didengari Sambil nyuci piring Sambil ngepel Kalau itu bagus Kalau itu bagus Ya Waktu Anda Anda gunakan waktu Untuk Apa Menjernihkan pikiran kita Ya Dengar murotal Menyejukkan hati kita Dan nambah pahala juga Ya Ya Gitulah Ya Kalau nggak produktif Nambah pahala lah Gitu Masa waktu Dihabis-habisin Untuk nonton Berita politik Wah Berita politik Wah Lawan politik Wah Dihujat sana Hujat sini Ngabisin waktu Ya Tidak ada satupun orang yang tidak punya waktu Orang mati itu nggak punya waktu Sudah Habis waktu dia Karena udah meninggal Tapi selama kita masih hidup Anda masih bisa nonton tayangan ini Anda masih punya waktu Sesibuk apapun Anda Orang sering mengeluh Mengeluh saya nggak punya waktu Dia bukan Tidak punya waktu Dia tidak punya prioritas Waktu Mana yang harus kita prioritaskan Nah bagaimana skill untuk memprioritaskan sesuatu Gimana mungkin Anda bisa mengatur waktu Anda Kalau Anda tidak pernah mencatat Aktivitas Anda Ya Catatan itu sangat penting Ya di kertas sobek Meskipun nanti kalau sudah selesai Anda buang Terserah Yang penting Anda catat dulu Hari ini saya ngapain aja Ya di analisa Direncanakan Nah kalau Kalau tidak produktif Tidak manfaat Coret Ngapain gitu ya Mending istirahat Memulihkan pikiran Memulihkan kondisi fisik Besok kerja lagi Nah gitu Kalau Anda bekerja keras Tapi Anda nggak bisa ngatur waktu Anda kan kehabisan tenaga Oke Sekali lagi Saudara Waktu Sangat-sangat penting Untuk kehidupan kita Waktu tidak bisa kembali Setiap orang dikasih waktu Jumlahnya sama sama Tuhan Orang dikasih 24 jam sehari Cuman masalahnya Anda Berapa jam nonton TV Berapa jam Anda nonton Instagram Berapa jam Anda nyinyirin orang Ya Berapa jam Anda kepo status orang Ya Berapa jam Anda hitung Kalau nggak produktif sudah Dianinstall aja Gitu ya Nggak produktif Uninstall aja Oke Saya pulang jam 5 sore Terus saya bingung Harus ngapain Butuh petunjuk Oke Ya Jualan Anda sudah kerja Sampai jam 5 sore Terus harus ngapain mas Coba Anda beli satu barang Coba Anda jual Ya Dari jam 5 sampai jam berapa Jam 8 misalnya Ya pulang kerja Sampai rumah jam berapa Jam 5 yaudah Sampai jam 8 Sampai jam 9 Sampai jam 10 Terserah Anda luangkan waktu Untuk jualan Gitu Promosi Ya Gimana atur waktu Untuk membagi pekerjaan Di pabrik Dan ngurusin usaha Biar kekontrol Berarti usahanya Setelah pulang pabrik Pulang kerja Gitu Usahanya yang bisa Dijalankan malam hari Ya Terserah Anda Anda punya skill Atau punya apa Ini ada orang ngerjain listrik Di rumah saya Pasang-pasang lampu eksterior Dia bekerja Kalau siang Kalau malam Dia terima job Ya Dia terima job Masang-masang instalasi Gitu Ya Saya ada banyak sekali Orang-orang yang freelance Freelance itu Malam itu kerja sama saya Kemarin yang bikin Ada Apa Tukang kitchen set juga Kemarin itu Bisa nya malam Ya sudah Karena kalau dia siang Dia ada pekerjaan Dia malam Menambah income nya Saya senang sekali Dengan orang-orang yang seperti itu Dia gak mau buang waktunya Oke Sampai sini paham ya Waktu Nah Kalau sudah bisa mengatur waktu Siapapun tidak bisa mengatur waktu Sudah pasti Tidak bisa mengatur uang Pasti Uangnya pasti kacau balo Pasti nyampor aduk Tidak karu-karuan Pasti loss sana minus sini Pasti gali lubang Tutup lubang Karena dia tidak bisa mengatur waktu Orang gak bisa mengatur waktu Pasti dia gak bisa mengatur uang Itu resepnya Nah kalau Anda sudah belajar mengatur waktu Maka mengatur uang itu jauh lebih mudah Gitu Sama seperti mengatur waktu Anda alokasikan 20 ribu ini untuk apa 50 ribu untuk apa Semua per rupiahnya Anda Anda atur Anda tata Supaya cukup Supaya sisa Gitu Itu harus diatur kembali Kalau Anda bisa mengatur waktu Pasti penghasilan Anda akan jauh lebih besar Ya Pasti akan bertambah dari waktu ke waktu Dan Anda bisa mengatur uang Anda bisa melipat gandakannya Gitu Ya bisa diputar lagi Uangnya bisa diputar lagi Kena diatur Kalau uang gak diatur gak bisa diputar Ya Baik saudari sekalian Jadi resep pada malam hari ini Yang akan saya sampaikan pada Anda adalah Jangan buang waktu Jangan pernah membuang uang Mengeluarkan waktu dan menggunakan waktu dan menggunakan uang Itu Boleh Memang itulah kita Kita menghabiskan waktu setiap hari Dan kita menghabiskan uang juga setiap hari Ya Tetapi Jangan pernah terbuang sia-sia Atau mubadhir Waktu yang mubadhir pasti saya marah Gitu Ya saya gak pernah marah Kalau Kalau apa ada kesalahan Tapi kalau saya buang waktu Ya Sesuatu yang membuat saya membuang waktu Saya pasti Pasti jengkel Gitu Karena saya merasa rugi sekali Baik Oke Saudara sekalian Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada malam hari ini Sebentar aja Dan dari sekulumit ini Mudah-mudahan Allah SWT Menjadikan waktu-waktu Anda adalah Waktu-waktu yang produktif Waktu yang bermanfaat Waktu yang barokah Dan Anda mendapatkan risiko yang melimpah Bisnis Anda diperkai Dan kemudian menjadi orang-orang sukses yang berikutnya Saya tunggu Ya Saya tunggu Kabar sukses dari Anda Mudah-mudahan Allah mengijabah doa saya Ya Saya sangat berharap Teman-teman ini Yang sering nonton Bisa menyerap ilmunya dengan baik Dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Dan kemudian menjadi sukses di kemudian hari Demikian Salam dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya